silahkan anda menyampaikan aku sama nyimut nggak cocok tapi kalau kata Allah cocok why not apa aku mau artinya? why not artinya apa? apa-apa anda dikata-kata Allah kalau Allah mau itu pasti kita akan menjadi jodohnya iya, walaupun jenengan mau mirang bapaknya nggak gembatik hijau lagi loh, apakah dia melakukannya lagi loh kan tak gandeng tau jenengan, eh cak diken rawo, eh mbak nyimut ya udah rawo, eh gandengan ya kayak batu-bat di logan, kayak cak diken karo melakuk mbak nyimut, kayak mbaknya karo putu nih eh 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 eh, arneng bisa, arneng ini bih si ngomong tak bacok ya sembrono sampe ini gue lepas sebulan mbak cok mbak cok, sampe wani karo bapaknya sampe wani karo bapaknya gelut alah apa mu cinta pedani wani alah orang sampe ini gelut karo bapaknya kuih, orang bakal menang kok bisa orang bakal menang? kalau mau ngejirikan gelut karo aku mesti kalahin loh sembrono sampe ini oleh pasangan yang luar biasa yang perempuan kalau kita gambarkan seperti malakung karim yang laki-laki seperti syaitonir rajin mak matur pun ya ini di daerah jaringan jaringan tapi ngomong ngomong apa cak dikini ku bancen sangking banyuwangi pun wongsal wongsal pengen nyantet kulo tapi membendal berarti mulanya balik dengan awa EDIW anggir rabi pegatan anggir rabi pegatan anggir rabi pegatan eh rasa tepuk tangan masanya itu dukungan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Wahid Al-Quhar Al-Malik Al-Jabbar Al-Aziz Al-Ghaffar Ashadu an la ilaha illallah wahidahu la sharika lah nabi'u al-asrar wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh imamu al-abrar Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuri al-anwar wa sirli al-asrar wa tiriakil aghyar wa miftahibab il-yasar sayyidina wa maulana muhammadin il-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa adada ni'amillahi wa ifbali amma ba'd sadad al-gurama masyaykhana al-a'izzak para alim para kiyai para punyai para sesepuh bil khusus fadilatil mukarram guru kula kiyai kula berarti kiyai ini penjenengan sudoyo juga kula setiap likir setiap doa tidak pernah meninggalkan wasilah kepada guru-guru kula kiyai kiyai kula sak mendur mulai mulai sangking bapak kula piyambak mungkai bahayai mabdur bahayai mabdur garis mereng bahayai mulyono niku santri sangking doro semua kiyai kula Allah yarham al-maghfirullah kiyai haji mas abdur rahim sampurnan bunga niku jalur niku jalur doro semua jalur dung duro makanya kuala lak zikir dunga wajib dan tidak akan pernah meninggalkan wasilah kepada masyayikh doro semua masyayikh gedung duro uki fadilatil mukarram Allah yarham kiyai haji abdallah faqih langitan wa usulihim wa masyayikhihim masyayikh masyayikh langitan sak mendur nate ditinggal berarti niku nge nasab ke ilmuwaning ngantos ntuki kula ntuki pancin dengan sedoyo alhamdulillah ini malam sangat membahagiakan kula nembin duki kalo waw maghrib pas ntuki ngriyo kalo ini ngaji seminggu daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat maghrib niki waw ntuki ngriyo oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu biasanya kula oleh ahad keliwan mulai njeng ngantos manggih jam kalih manggih tamu mulai pagi sampai siang sampai sore kalau waw kadah tamu-tamu yang kan buatan sakit kepanggih kalih kula kula nyuwan agungi pun pangabunten seolah tamu-tamu niku ngerti seng kepingin kepanggih kalih anwar jahid dinane ahad keliwan wantan waldifah rutinan mesti kepanggih biasanya ngeh kepanggih tapi keranten niki waw ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kula maghrib sepindah mele tamu-tamu seng mulai njeng ngantos sonten waw kata seng wangsel mele buatan ke panggih kula kula nyuwan pangabunten ya mesti derek derek live ini kini tamu-tamu neseng panggih ini kusah anikin derek live ngabunten kula saestu nyon ngabunten alhamdulillah malam ini rawuh kiai kula berarti kiai panjenengan istoyah derek berkai majelis menikah fadila tilmukarram ramu kiai haji mas mansur talhah mugi-mugi kerawuan beliau estu-estu nambai manfaatlan barokahipun majelis menikah manfaatlan barokahipun kula panjenen istoyah sakeluarga rawuhuki samping kanan saya ini beripka niki polisi niki polisi seng alhamdulillah niki menekuni dunia dakwah niki polisi beripka eko yulianto polisi menekuni dunia dakwah alhamdulillah beliau juga merintis pesantren di daerah wonogiri yang sekarang kurang lebih santrinya sudah tiga ratusan alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bisa menjadi contoh polisi-polisi yang lain bahwa beliau yang latar belakangnya polisi tapi subhanallah direk terjun di dunia dakwah sambil belajar ngaji alon-alon alhamdulillah ini mulai merintis pesantren kerjasama sekolah formal dan murid-muridnya diasramakan di kediaman beliau ya alhamdulillah direk berkai majelis menikah rawohukin ini cak dikin mungkin jenengan kenal cak dikin sehingga nanti pulau undang meriki bareng kali kientos wayangan almarhum kientos nah ini bekejile rawoh makhlukin direk rawoh alhamdulillah didampingi istri indah tercinta nah ini imut cak dikin ini pelawak seorang seniman pelawak penyanyi campur sari yang viral pada zamannya dan sekarang sisa-sisa viralnya juga masih ada kok kesetrum karobujo ini alhamdulillah dan cak dikin ini merintis pesantren raso ngaji tapi gawe pondok beliau seneng ngaji seneng kiai jadi hasilnya dari dunia kesenian itu dicelengi dikumpulnya kerjasama kali masyarakat nampung santri terus kerjasama kali kiai-kiai sekitar mereka merintis yayasan alhamdulillah kita juga gak akan mungkin kuat mungkin sakit istiqamah mungkin yayasan pesantrennya sakit syiar makanya jodilok dagingan kok melok kumpulnya ngomong nyimutnya pengen nyanyi apa ya jarno kita zikir-zikir beliau datang memberi hiburan yuk dinikmati bukan berarti telbisul hak kobil batil ini dewe-dewe zikirnya zikir ini deknya pengen nyanyi kersane tak jarno kalau tak tinggal orang-orang pokoknya tak jarno jendengkan kersane tapi ini pas zikir wajib konsentrasi seperti zikir itu dikampur-campur paham gak? 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 makanya ini piang bayi pengen hiburan gak? ya alhamdulillah kalau gak kurang undang untuk dewe kan rasa membayari siap cak dikin gak usah bayaran orang undangan kok biasanya insyaallah maka barokah cak dikin insyaallah maka kalau soalnya genderek maringi semangat maringi support ketika kalau diundang ngaji cak dikin awalnya jamaahnya namun kedik awalnya jamaahnya cuma sedikit alhamdulillah sekarang jamaahnya mulai banyak rutin rutinannya juga sudah mulai berkembang alhamdulillah ini yang inspirasi nge nge dagelan nge pondok artinya ngeragati ustad-ustade dan santri-santri nih seneng kalau lehentun ngotuniku tetep kulo support tetep kulo dukung alhamdulillah segera ini kita pikir maka kulo nyewon tulung ganti sangat putra-putra ini singalit-alit dikondisikan ketika dikondisikan seperti biasanya kita wajib khidmah kita wajib khusuk jernihkan pikiran bersihkan hati yang penting yakin nyambung datang gusti Allah kalih nyadong syafatih kanjeng nabi makanya salah satu pertimbangan kenapa mahalul qiyam saya dahulukan di majelis kita ini mergoh kulo kepingin majelis kita ini ditunggoni kanjeng nabi tidak ada yang lebih dekat kepada kita melebihi rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak ibu kandung kita itu dekat dengan kita tapi masih lebih dekat rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengan ketika sholat itu di dalam sholat ada bacaan sholawat betul kapan itu tahiyyat ada assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh makanya ini ku damal alaika botan alaihi assalamualaika keselamatan semoga senantiasa tercurah kepadamu ayyuhannabiyu wahai nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sampeyan naliko sholat pas moco assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh atini sampeyan ileng kanjeng nabi kanjeng nabi rawo jenengan sholat ketika assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh ileng kanjeng nabi yakin mantep kanjeng nabi rawo makanya rumah yang paling besar barokahnya adalah rumah yang paling sering digunakan untuk sholat sunnah kenapa? sering dirawui kanjeng nabi ketika penjenengan mahal lulkiam khusyuk ikhlas kanjeng nabi rawo senyum kepada kita di majelis ini memberikan cintanya kasih sayangnya kepada kita makanya senyum mantep senyakin di zikir buatan nangsal senyum ngesan buatan namung niku tidak ada majelis di dunia ini yang kemuliaannya melebihi majelis ilmu, majelis zikir majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yadluna kitabahu wa yadada rasunahu bainahum illa nazilat alihimu sakinah wa ghasyyat humur rahmah wa haffat humul malaikah wa dhakar humullahu fi man'indah tidaklah berkumpul satu komunitas masyarakat di satu rumah di antara rumah-rumah Allah apa itu masjid pesantren majelis-majelis zikir majelis-majelis ilmu kemudian di majelis itu dibacakan ayat Al-Quran untuk dikaji dipahami dibelajari bareng-bareng niat diamalkan illa nazilat alihimu sakinah kecuali turun kepada mereka ketentraman luhir batin yakin Allah akan menurunkan sakinah ketenangan, kedamaian, ketentraman kebahagiaan kepada seluruh yang hadir di majelis ini wa ghasyyat humur rahmah Allah juga mencurahkan rahmah cinta dan kasih sayangnya kepada seluruh yang hadir di majelis ini kalau sudah mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah apa kepinginannya sampeyan dituruti apa penjaluannya sampeyan diparingi apa yang jadi dongannya sampeyan diijabai hajat dan akhiratnya sampeyan yang saya-saya dikabulnya di negusi Allah wa hafad humul malaikah majelis ini dikepung oleh para malaikat kenapa malaikat ikut hadir beristighfar memohonkan ampun atas dosa-dosa kita memohonkan curahnya rahmat untuk kita semua wa ga karohumullahu fiman indah dan penjenengan yang hadir di majelis ini disebut-sebut Allah diantara para malaikat-malaikatnya dibangga-banggakan Allah ini Allah bangga kali penjenengan hei para malaikat lihat itu di pesantren Sabi Lunajah di majelis dikir itu lihat hamba-hambaku aku bangga dengan mereka mereka berpikir menyebut mengagungkan namaku aku sayang dengan mereka aku bangga kepada mereka saksikan wahai para malaikat semua yang hadir di majelis itu dosa-dosanya aku ampun makanya kalau saya ditanya siapa orang yang paling mudah jalannya menuju syurga jawaban saya adalah orang yang paling rajin ngaji siapa yang menempuh perjalanan menuju ke suatu tempat untuk mempelajari ilmu Allah menempuh suatu perjalanan menuju ke suatu tempat untuk ikut ngaji katus penjenengan ini ada yang dari Melitar ada yang dari Tulungagung ada yang dari Kedirin Jombang ada yang dari Jogja ada yang dari Surabaya Jombang Jember Belora Lamongan Erek Surabaya Dari tempat penjenengan masing-masing hadir ke majelis ini untuk bareng-bareng fikir dan ngaji maka dimudahkan baginya jalan menuju syurga semakin rajin ngaji berarti semakin mudah jalannya menuju surga siapa yang menempuh perjalanan menuju ke satu tempat untuk ngaji maka dimudahkan jalannya menuju ke surga makanya majlis kayak gini oleh Rasulullah akan disebut sebagai taman surga ketika kalian mendapati ada taman-taman surga maka jangan sia-siakan ikutlah kalian nimbrung para sahabat bertanya apa itu taman-taman surga Nabi menjawab majlis-majlis ilmu majlis-majlis dikir itu taman-taman surga yang di dunia siapa yang waktu di dunia sering berada di taman surga maka kelak di akhirat pasti dia akan menjadi penghuni taman surga kekal abadi selamanya maka nekullah sekali lagi nek ditanya siapa orang yang paling mudah jalannya menuju ke surga jawabannya orang yang paling rajin ngaji siapa orang siap pikir gak ya? Alhamdulillah ini memang iftitah tawassul sekalian nanti doa Fadilatil Mukarram guru kita kaya kita rama kaya haji mas mansur muhajir kaya haji mas mansur tolhah keperucut ini kaya paman gara-gara aku nyawang kaya buwening kali sampai keleru gara-gara yang bening kalau keliru yang khusus yang ikhlas maka kalian jenengan niatkan hajati penjenengan masing-masing ini inti nih nyewon rohmate gusti jeling-jeling nih pokoknya jamaah yang derek dikirkan merikis doyo niat utamane nyewon rohmate gusti nyewon ridhane gusti nyewon barokae gusti nyadong syafaate kanjeng nah terus mantunikumpun kesainan donyo akhirat hajati penjenengan nopo maki disubutakan tanah ini piyambak-piyambak sing mantep sing yakin dongani jamaah niku diijabai Allah mungkin cangkemian warzah ini gak mandi kakihan ngoceh kakihan gedabrus tapi diantara penjenengan-penjenengan satu saja sing diijabai Allah sedoyo katut diijabah ini enak ini dongo jamaah semoga sing ikhlas gitu ditotomanai pikirannya dicernihkan pun monggo jamanan sing kusuk sing mantep penyewon nopo mawan rejeki kata halal barokah sakit jiaroh mekah medinah sing utangnya kata-kata niku kersani gampang lunase sing sakit-sakit niku kersani diparingi syaras niku namung bonus bonusnya dikir bonusnya niku sing inti gak mau rahmatya Allah rindhani Allah barokai Allah terus marfiroh disupuro dosani syafahati kanjeng inti neniku ya sing liyani wau bonus wau sek bonusnya koyongotan nopo maane sing inti monggo kita dari akan ganti manah yang kang bersih ganti pikiran yang kang jernih terima kasih terima kasih diaturkan kepada azik dan dengan bacaan sholat kita senantiasa mendapatkan cinta dari rasulullah salallahu alaihi wassalam amin hadirin yang berbahagia ada satu bepatah mengatakan dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah dengan seni hidup kita akan menjadi indah dan dengan agama hidup kita akan menjadi lebih terarah ini ketiga-tiganya insyaallah malam hari ini akan kita dapatkan maka dari itu kami mohon dengan segala hormat lagi sangat pada beliau sang maestronya campur sari Indonesia ini termasuk idola saya pak kalau saya ingat dulu ada si Turondo insyaallah salah satu lagu dari beliau dan lagu-lagu yang lain tentunya mbah-mbahin insyaallah semuanya hafal lagu ini kepada beliau diaturkan untuk memberikan kebahagiaan tersendiri kepada jamaah pada malam hari ini Allahumma salli alam hamadu kula lungguh nampong adeg cing bayar copoh ya mas budi salawat ilir-ilir mudah berdiri minta mic satu lagi bismillahilu li alhamdulillah ison ngawiti bagu seka behtingka nuli rohmat salam kanjeng nabi lan sahabat kawulah wargane nabi amabak dua ruwayen kule ilmu atas wong islam lanang lan waddon fardu ilmu tauhid iku kangkang go merui mereng mereng anang kusti mereng iku siji malaikat beber mareng suwi wine atas atas wong islam gole ilmu gawwine ilmu iku koyo barang ono gedong kanggum buka kunci ngaji sartotakon urip ono dunya ora selawase hidup di dunia tidak selamanya karena kita semua akan mengalami binasa cantik kau apa bujoku yang tekan titi wanci hebat cah nom ini tekan titi wanci mudar kiai anwar jahit mengkik kari kari hurawani aku urip ono dunya ora selawase hidup di dunia tidak akan selamanya amung besok bakal balinyang omai semuanya kembali kepada rumahnya rumahnya mana omah asli swargo kang gokang podo iman utawa neroko kang gokang nurut setan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sebelum saya menyanyi lebih lanjut saya pesen kepada santri saya itu kebiasaan kalau di atas mimbar begini kopi ini ya nenek alhamdulillah yang dalu menikah klo saget suan wanten pondok pesantreni pun kiai kulo klo begteni yang anwar zahid yang kong wanten yang bojonegoro alhamdulillah dalu menikah klo saget suan kali menikah bojokulo insyaallah ini adalah korban terakhir masyarakat kabeh bodoh so soal sing di ayo tepungan di bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu seneng seneng ya ibu panggih waten periki tepangaken dalung niki nami kulo nyimut sri lestari krio kulo waten boyolali jawa tengah ngaten kulo bojonepon cak diken pak bu engkang nomor sekawan do mu jengra do mu jengra do mu jengra do mu jengra terus bunyi bu serasi repon boten bot serak boten serasi jangan berkecil hati itu baru ibu ibu saya belum bertanya bapak 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 kalau kalian cadikan serasi repon boten sebelah sana sebelah sana sebelah sana ibu kalau kalian cadikan serasi cocok bapak ibu ingkang minul ya wonton yang dalung meniko kita sarang untuk urusan kalau kalian nyimut cocok pernikahan pernikahan bukan urusan anda silahkan anda menyampaikan aku sama nyimut enggak cocok tapi kalau kata Allah cocok why not we apa 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 anda dikata Allah kalau Allah mau itu pasti kita akan menjadi jodohnya iya walaupun jenangan mau mirang bapak bapaknya gembat hijau ini kan tak gandeng tau jenangan eh cak diken rawo eh mbak nyimut ya ga rawo eh gandengan kayak cak diken kalau melakukan mbak nyimut mbak nyimut mbak nyimut eh 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 si ngomong tak bacok sembrono sampai ini gue pas bacok sampai wani kalau bapaknya sampai wani kalau bapaknya gelut apa ini wani kalau bapaknya orang bakal menang kok seorang bakal menang jenangan gelut kalau aku mesti kalah iya 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 kalau bapaknya itu sembrono sampai ini minimal apa orang yang nonton kita di youtube pada malam hari ini iya merasa tersakiti iya 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 cak dikinkan antaranya kak dikinkan rumba nyimut nyatanya rumah tangga sudah 10 tahun tidak ada masalah ya gue dikinkan ini memang memang bisa orang yang masalah bareng saat ini akhir-akhir ini aku sadar aku masalah oh masalahnya masalah 10 tahun berkeluarga orang diparingi ngomongan kok ini berarti kalau aku sawah ini 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 masalah gue pengen anak salah satu menikah itu tujuannya untuk meneruskan keturunan soalnya apa apa bapak ibu tamundangan yang berbahagia pernikahan bukan urusan anda pernikahan adalah urusan saya sama Allah kata Allah kata Allah yang artinya yang artinya artinya gue SMS yang jelas apabila dalam kemelaratan Allah akan memberikan kecukupan kepadanya yang penting saya selalu bersabar 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 yang gue saya ngantik anak ya mungkin bahannya bisa kumpulan ini 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 omong-omongan api anak ini 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 sedulur di sesama umat islam kalau aku tangisi, aku curhati, enak seorang gelombang itu ada kira-kira misalnya, lho, sedulur aku diseng iso, diseng ono, diseng repot dia lelah jadikan orang iso, kok dulur aku kene seeng iso gak baik ke anak ya mbak jelok tolong gue, gue dilakoni sama ini kayak dedel duel ini, bapak ibu, gue ajang nyanyi setunggal male ini tadi ada request, mas rohmat, ngeresaknya cinta tak terpisahkan terus masih pimpinannya hadrahwa ngeresakkan si dorondo sangu apa, sangu apa B minor ya, B minor cinta tak terpisahkan bagi bapak ibu yang mungkin nonton di kediaman di rumahnya masing-masing monggo, kopi, kopi ya ya, sip sepatungmu nomor piro sepatungmu nomor piro sepatungmu nomor piro sepatungmu nomor piro ya, ini bancer rambutnya belirik-belirik bapak ibu yang dikepinkan sepatungmu nomor piro yang kue ini untuk mendamu orang yang dikepinkan kopi ke indang umbinan yang dikepinkan masuk angin masuk angin teras rakwe. Yo, saya berhenti dulu. Gijik terus. Lanjut. Oh, si Dorondol lagi. Satu lagi si Dorondol lagi. Kono penak teras terus, teras terus. Lajengan ini ke tombol kangen, dan ke panggil setulur-setulur Bajanegoro meriki. Jangan seneng tak? Seneng tak? Seneng? Oke. Jangan emersani meriki, kalau emersani meriki bila pun di. Apa? Mersani darah meriki, kalau emersani darah meriki pilih pun di Jendenggan. Ya, orang lainnya picek lho, orang lainnya pengen gini. Orang lainnya kok seneng kono. Mindah jenik. Lapa ini apa kok Jendenggan seneng meriki? Lho. Orangnya cantik-cantik. Gini lho. Aku kalau kamu mau, kamu itu sedang diperhatikan oleh seseorang. Siapa yang memperhatikan? Pengerti si mbah. Oh, ngagam. Oh, ngagam. Kudung-kunung. 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 Semburat-semburat. Lho iya. Coba cedak orangnya. Nyuwan pirso asmanisapa. Tepangannya lewat Meriki Mawon. Tepangannya lewat Meriki Mawon. Tepangannya lewat Meriki Mawon. Tepangannya lewat Meriki Mawon. Sampai ini mudun sih. Nyuwan sewo nge. Benisa tertempungan ke keluarga gini. nyolah saya mungkin bu. Bismillahirrahmanirrahim, bete-bete nuruti bojo tuway atau nge-tene bu. ccc tak tak minta voting dulu mbak cak mbak nyimut cantik buatan cak diken bagus buatan cak diken bagus nopo elek tetap bapak esen batik ijogi sentimen pohon terunjuk dengan cak diken bagus nopo elek orang bagus nopo elek telak jangan mesaknya banget sampe anki bestuo elek ditelek-telek kek nyuruh sewo mbah putri dari tepang asmanipon sinten mbah buhajah supingah buhajah supingah buhajah supingah buhajah supingah ada pelajaran yang menarik untuk kamu jangan pernah kamu sombong saat ini kamu masih diberikan sifat cantik oleh Allah oh iya maksudnya gimana manusia itu akan mengalami degradasi kehidupan apa itu soko nom tadini tua ya dari cantik menjadi tidak cantik cantik kok kue kaya saya kiki misu tuomu ya kaya mbak buhajah supingah buhajah supingah dari tanglet yoswani pun pinten mbah swidak wolu swidak wolu swidak wolu kasih sehat deh mbah muki-muki buhajah supingah sehat selalu panjang yoswan cak diken buhajah supingah yoswani pun swidak wolu pertanyaannya pulau kalian jenengan selisih berapa tahun selisih limaulah tahun nek pulau diparing yoswa kados buhajah supingah ngantik swidak wolu tahun apa jenengan yajik urib sepanon deh buhajah jenengan kok siosio karo biaya putri ngancam modarku deh jenengan itu ada pribasa surga itu dibawah telapak kaki ibu tidak boleh siasih menyanyikan ibu itu guru kalimat saja tidak saya buktikan tidak begitu surga dibawah telapak kaki ibu alalah kemarin malam aku membuktikan dirumah jadi ini surga dibawah telapak kaki ibu aku cek linggong sekilmu aku kena ngomong dudukono terus 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 dia tahu gak kini yang dikul tak jemek dikulmu terus dudukono terus 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 aku terus keturon aku Aku juga geding loh kalau sampe anki. Bapak ibu, di tahun 2004 saya, iya iya, aku menciptakan lagu Sidorondo. Saat ini akan kami kubah dengan lagu Tombowati. Nabi versinya Sidorondo. Alhamdulillah luar biasa, mudah-mudahan hiburan yang diberikan oleh pacaran Ibon Cak Sotikin tadi, Cak Tikin bisa mengendur saraf-saraf panjen dengan ternyata survei membuktikan bahwa tertawa itu bisa menghilangkan penyakit. Mudah-mudahan dengan hiburan yang diberikan oleh pacaran Ibon, Cak Tikin senantiasa dapat kita diumati dan dapat mengendurkan saraf kita. Dan kita doakan mudah-mudahan Cak Sotikin. Cak Sotikin adalah Ibu Mukiwatan Sotikin. Paring Yeso Engkang Panjang. Amin, amin. Panjenan Ibon, Ibon Aturagan. Sampun, sami ngantuk dereng. Semangat. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lahu la sari kalah lahul muluk wa lakul hamdu yuhyi wa yumi tuwa huwa ala kulli syai'in qadir bismillahi minnallahi illallahi la hawla wa la quwata illa billah qalallahu ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim qul ingkundumdu hibdunallaha fattabi uni yuhbibkumullah rabbi serahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafkahu qawli ammabad ingkang Allah hormati poro alim kiyayi bunyai sepoh bini sepoh wabil khusus beliau panjenenganipun guru kita sedoyo abahyai mansur tolhah kalian abahyai anwar zahid mugi-mugi beliau sa keluarga tan sah bin naringan kesehatan lair batinipun fituatila fituatir rasul amin Allahumma mugi-mugi sedoyo santri-santri nih sehat lair batinikabih amin Allahumma lans doyo jama'ahipun amin Allahumma amin ini ingkang Allah hormati cak dikin neng nyimut ini luar biasa ini cinta ini ngata ini ibu cinta itu bukan hanya melihat tapi cinta yang sejati datangnya dari hati cocok ya cak moga-moga cak dikin makin buju ini tambah hei hei kak ustad ini kan ujung itu enggak di sing luput moga-moga buju ini tambah hong genawis bahan nintek apa guruka arep mudar cok mugi-mugi estu mbak nyimut tambah sabare amin Allahumma amarki mawi dibuka ini cak dikin tulisannya expired yaaah kadalu warso makanya bahan nintek tapi dunga ake beliau ini ku luar biasa dalam remen kali beliau ini ku nopo asring ibu soan ninggini kiyayi 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 gandulan kiyayi kiyayi niku dunga ake beliau sak keluarga tansah pinaringan kesehatan lahir batinipun amin Allahumma amarki menopo ibu bapak nopo to awa edewi niki dadak soan ningguni kiyayi nopo kok dadak lungguh bareng kiyayi niki sarono ngecese awa edewi ningguni gusti ningguni gusti Allah amarki menopo cak ngeten cak sejatini ibu bapak hakikat syukur niku sorfun ni amfi to atilah jadi hakikat syukur niku sorfun ni amfi to atilah jadi caranya ben awa edewi iso syukur dikei kesehatan ben tambah sehat kerasa nopo badan? sing sugeh ya ben ditambah sugeh meneh pingin nopo badan? anak anaknya oleh titipan anak ben jadi anak sing soleh solihah pingin nopo badan? lah tembriki niki konsepnya sorfun ni amfi to atilah panjengan oleh titipan opowai kanggu to at ningguni gusti lho niki lho bu jadi dikei awak sehat digunyang ngaji dikei niki waw dawe abah yai nopo ibarati awa edewang gelenggulik ilmu samimawang gulik dalane suwar suwargo berarti waw jengan kongomah itu on the way suwargo cocok? cocok? lho ya setu niki ya bener pacan kue kok jadi lene waktu sidik ya nge ngaji koncok kue waktu sidik nge rabi ya ha 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 sehada utek ini lagi wanita ya utek bucumu ini pertanyaannya dan suargon benjing ini kalau peduk pertama kali kalau buju nomor pintar ampun gue nyanyi loh ini kita serius ngetan cak, cak bikin pun buatan saya dipikir sesuk pilih yang penting awa edewi bengi niki orang itu tetap kudutak bikin oh iya ini nanti orang itu jawabannya padu ini loh, lagi pisan ini polisi dijak gelut kalau dhagelan ayo nomor piro ini derek jenengan mawon oh ngetan ngelek kulau sak sak nomor-nomor yang penting kabeh pecik amin di situ niatnya pertama itu rabi ya niatnya pecik perkara itu berguguran di pertengahan jalanku ya syukur nasibnya kaya ngono tapi alhamdulillah bujuku situ lagi sabar bergerak umum saat ini begitu aku harping duit dadi kiayi ini pondokku bujuku sekarang latihannya urah campur sari hadrah hadrah bujuku latihannya ini menele aku tanggapan kalau panom aku tanggapan kalau dalang sopo-dalang sopo waaah bujuku subuhnya wistangi wisting ngarep umumah ini ngarepi lawangi kalau latihan hadrah ngetani aku teka abis ini aku teka ya dana ya dana dana ya dana ya dana ya dana ditumpak ke anjang 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 ngetan beri bohon malah perlahan resiko ini ya mudara dewe hahaha luh nak dana ini ku eh itu cak amarki kurun mboten kurun wong wedok ini tetap reweli luweh gede daripada wong lanang gini apa mboten apa meneh mbok mbok ngerti ini model-modelnya naga dikei duit mesti lalu ini kehasilan mong-mong-mong mong-mong-mong gede apa mboten berarti sesuq enggak ada grup pengajian tawon das luh tapi itu cak wong wedoknya pun nak leweli rupiah orang Mari Mari ini nak dikei rupiah cocok jadi Mari ini nak dikei rupiah cok ini ini keadhatian gue naku aku ini anggir barkulih tanggapan baru mulai tanggapan duitku hilang telung atas petang atas ini dompetku turun siswa ini hilang telung atas petang atas suatu ketika dompetku tetap tada ke meja, ini aku gak turun jepul enak tuyul rambutnya dua Allah s.a.w. Muhammad Allah s.a.w. Muhammad jadi terus balik jadi nga awa Dewi ini pengen ditambah nikmat kalau ghositi Allah gunaknya kabeh anugrasing dititupi ini kanggu toat ninggo nih ghositi Allah jadi dikei awak sehat ya diku mangkat ngaji ojo diku rasan-rasan toh toh yang biasanya rasan-rasan toh wangi ya teko kerudunge kerudunge ojo aku yang jemput sebut ini baca ya le ibu dalam pribadi gak sami wujud sukure dalam tengarsan pun Allah pripon aku dititipi dari polisi anugrah dari polisi polisi kulok 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 ditambah toat ninggo negositi Allah es tu dalam ni ku idola pol kali beliau abah ya i anwar zahid es tu beliau ni ku dakwai ya Allah es tu iso gawe seneng ati gimana bapak ini ciri-ciri ini kiai NU nak kiai NU ini ku dakwai merangkul bukan memukul gimana bapak orang seneng ati nyalah nikono nyalah kiri-kiri ini orang lo pengajian enek campur sarina nak ga NU ini lor enek gimana bapak tempat tangan rin ngakim abah dates itu beriku ibu bapak nak pengen awakmu ditambah nikmat menihkale gositi Allah gunak no titipan mukabeh niki kangge toat ninggo negositi dalam sami dalam jadi polisi nopo tobah kok panjir dengan dadak ngopeni santri kulo mikir nyeten pripon caranya aku ben tambah toat ninggo negositi Allah berarti aku kudusadar sejati ini aku namung kawulo yo singku mawulo ninggo ni singku urip kang bisong nguripi iso manfaati makanya tengkondok dalam ikutulisane dakwah bukanlah profesi tapi semua profesi buatlah dakwah jadi dakwah ini ngejak keapian boton tugas kaya jenangan sing bakul jamu ya iso bakul tempe ya sakit inti ngejak ngejak kesah kesainan ini kina awakmu pengen ditambah ditambah nopo tambah kenikmatani amargin nopo la ing sakartum la azidan nakum soposing syukur bakal ditambah kenik lah tondone syukur sorfunni amfid amfid toatilah kabeh titipan mau tinggi toat nge negus ti Allah dikei wajah ayu dikei wajah bagus ini ku dikei tambah toat ojo dikei wajah bagus malah dikei wajah ini tangga ini wong yuk teko dikei bondo ake gue tuku hp hati yuk minimal dikei nyuting kiyayi cocok cocok ojo malah dikei moto bojone tongga sing biasanya moco bojone tongga wong teko nah aku apa wong wong teko blan konan leh tetes dalam ibu bapak ini sarong gandulan sarong gandulan kali abah yai anwar zahid mugu mugu awa edwe didadak keluarga donyo akhirat amin allah humah amar kini apa mengkei melebet suarga ini jam atan rombongan apa ngerti wong berik surga ngendi ya gandulan kali abah yai munggah ning guru ini sampai teko kanjang sampai teko kanjang makanya wau panjang tijak zikir tawasulan rien wujud matur suon lebah wong sakniki boton percaya karo tawasul mpun karepe cocok cocok awa edwe kudu ono matur suoni awa edwe iso kenal ulama kenal sampai teko kanjang nebi mantep enak ego setia Allah nikukran tenporo ula ulama al ulama uwar rosatul ambiya beliau ini luar biasa abah yai tepuk tangan sepulau ades temeriku ibu bapak makanya dalam seneng sangat anak-anak panjenengan dipondok ini temeriki temsabilun najah mugo mugo estu pondok meriki kene jadi dalang keselamatan indonya akhirat amin Allahumma amin Allahumma amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin waqafa alladhi an'ama alayna wahada wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sedati wal-wafa amma ba'du para kiyai bunyai masyayikh para sesepuh seluruh jamaah yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan umurnya amin dilancarkan rizkinya amin dimudahkan urusannya amin dimantapkan islamnya amin dikuatkan imannya amin dimuliakan akhlaknya amin diistikomahkan ibadahnya amin disempurnakan takwanya amin dilunaskan hutang-hutangnya amin khusus ngamini hutang ini itu mau tenang sel banter-banter soalnya biasanya semakin banter amin semakin kata hutang dan yang terpenting mudah-mudahan diselamatkan dibahagiakan dan dimuliakan dunia akhiratnya amin setelah tadi kita berpikir bersolawat berdoa disambung dengan nada dan dakwah soda solawat dan dakwah oleh pasangan yang luar biasa yang perempuan kalau kita gambarkan seperti malagung karim yang laki-laki seperti syaitonir rojin makmat ya ini di daerah jaringan jaringan tapi ngomong apa memang pasangan pasangan yang merupakan gambaran antara syukur dengan sabar jadi maka antara syukur dengan sabar syukur dengan sabar dan sabar dengan sabar dengan sabar tidak ada yang terakhir karena bencana terbesar dalam hidup Anda adalah menjadi pendamping makhluk untung dia ini anggil disantet cak dikin itu banyak sangking Banyuwangi pun wongsal wongsal pengen nyantet tapi membendal mulanya balik dengan awal edwe anggar rabi pegatan anggar rabi pegatan eh rasa tepuk tangan masanya itu dukungan ini itu gara-gara niat elek dan kula langsung del bujana hilang nanti bujana ini curhat kali kula dan gini ke diri pas kula tak sekerja sama kali ini rekod zaman rame-rame nevisi dikul huwaili bujana ini masih nomor piro ini aku nanti curhat kali kula lelah pun sama kok pegatan pun jenis yang ngungkap ini gumbang aku tak SMS ini saya tahu bujummu di elek-elek kalau pak yayai kok ini malah guru guyang guyu tidak ada pembelaan apapun itu kamu istriku lelah kula bela sing bener no kok lelah pak yayai nanti kanya bener terus ya aku guyang guyu terus no kok bener tenang mbak nyimut lepas dari makhluk ini insyaallah saya kata singkir so kalian jenengan tapi leiki lepas dari jenengan singkir lem nampani karek malaikat izro el tok lelok jenengan mbak nyimut misalnya kok di sia-siakan kali cak dikin jenengan sanjangkan kula oke santri kula kata kata insyaallah ngantos yang mantan narkoba wanten jadi lebih parah dari cak dikin kemudian tadi sama-sama kita dengarkan tausiyah dari abaheko masuk abaheko jadi nun sewu kalau memang ada beberapa dalil-dalil dari Pak Eko yang kurang pas ya harap dimengerti santri-santri karena basicnya beliau ini bukan alumni pondok pesantren tapi misalnya tadi beliau ngomong bismillah waminallah illallah ngoten iku kan yo nek santri-santri singkirang yo aku kurang pas pak Eko jadi ada beberapa hal yang sambil belajar aku lagi ngoten kok aku lagi ngomong masih ngomong dikona kok kurang pas ini ini rp-rp tak kritik kalau dia rapas jadi guru pada ini laman ga rapas ini mula ini ramah anak mana paling yang kalau rapas ini ada dua anak Hai orang tahu pas buat nanti pas ya buat nanti pas lewong bocone ngakoni nek goang Hai ala aku ngomong orang pas-orang pas meskipi kiramu surga dibawah telapak jadi ya ini harus kita support Mas Eko ini harus-harus kita support terus jadi sambil belajar Mas Eko kulopi amba gengoten ngomong kadang-kadang salah enggak apa-apa dikritik 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 tak ceritani sampeyan awal-awal kulod dakwah waktu itu belum ada asisten belum ada manajemen jadi senyum jadwal ini langsung tengkuloh kalau paringin nomor HP Kulo lente nurusan apa-apa nggak langsung kalih Kulo wah dikritik diruokno Anwar Zahid ngawur wajib kau yontok wiki ayo pedagilan waktu itu bahkan Cak Dikin udah ketir-ketir khawatir tanggapan alami kesikat habis sama saya soalnya bodoh-bodoh lucu nih lucu aku tibang Pak Digi Hai kege harusnya ramb jegi lucu jenengan bagus jenengan hahaha Mbak Mbak Nyimut umpahmi makin jenengan buat nusahan dari kontur Cak Dikin Bribon seneng banget Pak Yai aku tak mulai ini aku tetap ngiling apaan mau aku ngumpi pil kabel jadi ini aku masih kok jadi aku cerita awal-awal saya pakai metode dakwah yang berusaha untuk merangkul semua lapisan semua kalangan masyarakat itu banyak dikritisi orang yang kedua saya pakai bahasa yang cenderung sarkasme bahasa kasar ngilok-ngilok noong kan bahasa ramai anwar jahit ketbien kan ngunungku itu ini orang yang kekoki bekecil-bekecil codot-codot garangan-garangan luwak nyambik bahasa saya mulai dulu jadi wah dilok-lok noong gak karo-karuan tapi aku kan hati pun prinsip saya ngaji bukan hanya konsumsinya kaum yang kopiahnya linteng dan sarungannya rapi justru yang selama ini telinganya alergi mendengar ngaji yang anti dengan ngaji bagaimana caranya supaya minimal mau mendengar ngaji kemudian ada rasa seneng di hatinya lama-lama pengen datang diajak guyon, diajak guyon dimasuki ilmu sedikit-sedikit akhirnya seneng kalau dia sudah merasakan lagatnya majelis ilmu nikmatnya majelis ilmu dia akan ketagihan baru setelah itu kita masuki ilmu-ilmu yang bener digandeni alon-alon jadi ngeriti sih saya pirang-pirang majinya salah misalnya waktu itu saya terus mutung putus asa ya selesai sampai disitu jadi sambil belajar belajar dan terus belajar justru adanya kritikan-kritikan yang masuk itu memotivasi kita untuk lebih maju dan nyatanya yang paling mudah diterima oleh masyarakat mematikan metode dakwah seperti itu mulai anak-anak remaja kawak-kawak sampai bukaji supingah jadi semua kalangan bisa menerima dan alhamdulillah metode dakwah yang seperti itu justru akhirnya yang paling bisa diterima oleh masyarakat nah saat ini jamaat yang ramai itu ada metode dakwah yang model menunggu ingin apa? ingin lah masyarakat kok dipukakan itu kalau ngaji di pesantren jadi awalnya sama kalau dobrak metode dakwah yang model menunggu itu wah astilah tapi kunci utamanya adalah istiqamah sehingga mulai 2007 merintis dakwah terus rame-rame ini mulai 2010-2011 alhamdulillah sakit istiqamah sampai hari ini disambung dilanjut cadikin meleh setuju? setuju oke maten-gaten cadikin mbak nyimut nyanyi meleh nyanyinya ada nilai dakwahnya jadi dakwah ini kalau tidak lewat ceramah kalau tidak lewat kitab bisa lewat kesenian bahkan islam bisa merambah nusantara sampai akhirnya hampir 90% penduduknya beragama islam karena para wali para ulama pandai mengambil hati masyarakat dakwahnya lewat kesenian gitu loh makanya kita tidak boleh anti kesenian sehingga begitu informasi kalau kita tersiqtan kalimantan cadikin badai silaturrohim kalau seneng karena kanjeng nabi dewi prinsipnya bashiraw wanadhiraw jadi bashiraw bagian nyeneng niki yang nadhiraw bagian meden-medeni niki jadi pas niki jadi aku duwano bashiraw wanadhiraw gembirakan tapi jangan out of control ada 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 bahaya jangan sampai lepas rel jadi artinya budaya yang mengikuti agama jangan agama yang mengikuti budaya soalnya agama itu rel budaya itu kereta agama kurile budaya sepure ayo yang bener ini sepur manut real apa real manut sepur siapa yang ngomong real manut sepur berarti sepure terus rile di benggang sepure cili rile diciyut dicingkup bener ini sepur manut real budaya manut agama jangan agama yang manut budaya budaya itu produk manusia agama itu produk Allah budaya itu kopyah agama iku sirah ayo yang bener sirah manut kopyah apa kopyah manut sirah sirah manut kopyah jadi yang kopyah kecil tidak dicubles dikempes ini yang kopyah gede tidak di pelentok di sebel jadi kopyah yang manut sirah yang manut kopyah ini aturan yang bener para jamaah ada tiga perkara yang istimewa dan dinilai sangat penting oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking istimewanya saking pentingnya sampai kanjeng nabi ini sering nyewon dateng gusti Allah telung perkara ini kanjeng nabi merintah kulon jenengan nyewon dateng gusti insyaallah telung perkara ini tiga perkara itu terangkum dalam untayan doa pulau waco dongane jenengan sedoyon nirok kersani angsal berkaya sedoyon derek sing boton saget tolong pura-pura mangat-mangat kersani pantas ditirok ini ini tiga perkara yang sering diminta oleh rasulullah merga sangking penting sangking istimewane kulon sampeyan diperintah kanjeng nabi setiap bakdaw sholat ken nyewon dateng Allah dong telung perkara ini bismillahirrahmanirrahim Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika kersani apal mungkin seput-seput herang apal sepisan meleh Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika nah ini diartik ini coro santri ngerti Allahumma doh gusti Allah a'in mugi nulungi panjenengan ni engkulo ala zikrika ingat sakit zikir dateng panjenengan wa syukrika lan pin tersyukur dateng panjenengan wa husni ibadatika lan bagus oleh ngumawula dateng panjenengan bagus nik ngawula dateng gusti Allah berarti patuh nik coro bujur negara nurut nik coro etanan manut nik coro gini cak dikin tumut tumut atau mengintili berarti nyewon tigang berkoro setunggal zikir nomor kalih syukur nomor tiga manut setunggal zikir nomor kalih syukur nomor tiga manut nah kalau sampai ini nik dijak likir angel nik dikon syukur yo angel apa maneh nik dikon manut yo tambah angel ini gara-gara viral kata-kata angel wes angel mulanya ojo waleh waleh ojo bosan bosan dunga nyewon dateng Allah telung perkoro wau saket zikir saket syukur saket manut pertama zikir zikir ini penting sangking pentingnya Allah yang merintah saya dengan zikir ini saya mengganggu hitungan ya ayyuhalladzina amanul kurullaha zikran kafira wasabbehuhu bukrataw wa asila he wong wong akeh kan bodoh iman zikira shirok kabeh marang Allah zikran kafiran zikran ini jadi maf'ul mutlak zikran kelawan zikir disifati menggunakan kabeh kafiran kang akeh jadi gusti Allah merintah kalau sehampaan zikir ini sak akeh akeh rawsah nganggu hitungan sak katah katah zikir ini wong tersing bil lisan wong tersing bil fikri wong tersing bil kalbi latan meriki insyaallah penggabungan ketiga-tiganya yodhikir bil lisan yodhikir bil fikri mergo yodhikir bil kalbi Allah mazili Allah Muhammad nek zikir sak kata-kata imbutan saget pilih waktu buk krotaw wa asila pagi dan sore buk krotan niku isuk sak derenge subuh wa asilan niku sore sak derenge maghrib apa istimewanya waktu pagi sebelum subuh dan sore sebelum maghrib untuk berdikir dan berdoa sebab waktu isuk sak derenge subuh kalih waktu sore sak derenge maghrib ini kumpul malaikat gusti Allah menugaskan malaikat untuk untuk ngurus untuk didam sip kalih ada malaikat yang tugas sip awan ada malaikat yang tugas sip malam kita kerjakan ini pabrik ini pintar sip 3 sip pagi sip siang dan sip malam tapi ini gusti Allah mengurus malaikat ngurus dua sip waktu malaikat sip siang ini tugasnya mulai subuh sampai tekan maghrib waktu malaikat sip malam tugasnya mulai maghrib tekan subuh nah malaikat yang sip malam malam saat supuh sampai tekan sementara malaikat sip eh ya Allah ya karim malaikat yang sip siang ini saat supuh sampai tekan persiapan malaikat sip malam durung balik paham jadi ngumpul demikian pula malaikat yang ditugas sip malam ini saat dari maghrib sampai tekan persiapan noto laptop noto komputer persiapan nyatet nyatet ngotong langsung malaikat sip siang bereng balik tadi kalau sama lak dungo utawa dikir pagi sebelum subuh atau sore sebelum maghrib ini disakseni malaikat bengi disakseni malaikat awan diamini malaikat bengi diamini malaikat awan makanya roto roto kiai kiai sepuh nikul maringi ijazah dungo dikengken moco isuk karo sore paham gak paham gak kena apa kalau sampai dikengken ngatah ngatah akan zikir supaya kalau sampai parek datang gusti caket datang gusti diilingi gusti disayangi gusti dicintai gusti sebab ini rungok sampaian kabeh ini sedelok engkas kita sampai siap siap sampaian kabeh sedelok mana dikengken apedati barang sengor kanggu terus dikengken kapan lempun inna lillahi wa inna ilaihi ini dialami sopoy kabeh sedelok engkas apedati barang sengor kanggu terus dikengken sepurane bu bojomu gelem ngancani dirimu mergo sampai yang seurip sampai mati bu siap seorang gelem ngancani sampaian dianggap barang sengor kanggu terus di jawab terus di ono wang laneng lek nyambut gawih semangat kerja keras oleh duwik wakih terus yang di gawih nama hapi lek nyambut gawih tanggapan rono tanggapan ini seorang kenal waktu tanggapan rono tanggapan rini digawih nggawe omah ditukok mobil apartemen ditukok sembarang barang barang yang mati terus diapa diapa diku dianggap barang rakanku misalnya dianggap apa apa misalnya cak dikink pesen mbak nyimut misalnya cak dikink pesen mbak nyimut dek aku sak mati telek kamar wajah dik kira-kira jawabannya mbak nyimut mbak mbak jawab mbak 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 mati aku aku mati anu ben awet siap penuh gombok aku tak mbak di wajah kalau kan sayang kalian jendengan jendengan mati biasanya kan tak urep kemen siah siah wes 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 he jajel misalnya bu 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 jasanya gede disampaikan dibelanjani ditukar pedamontor ditukar kulkas ditukar kelambi ditukar gelang ditukar kalung terus dikeomah terus bu bu ngomong ini aku nikmat telek kamar raya kurun buat sampaikan siah sayyidah Aisyah r.a r.a sa sayyidah ini sayyidah siah kan nabi sedo disalapkan kamar sayyidah Aisyah saman purun buatin benceng bu jani mati telek kamar padahal padahal ada orang di dirabih orang lanang terus yawes siahyai orang lanang itu diting kuliah ini orang kail lanang oke banget diting aku saja orang terhina gak perkorong mono model samankan seneng ngetok pelanangan bukti ini roba lebih kaya lanang lanang ngode eh mpun terus suih patang puluh tahun ngoleh anak rolas mbak ini terus yang mati yudh gua dianggap barang orang kanggo ya Allah eh nasib sampai ini orang beda karo barang dunyong ibu nasib sama niopo karo klambi klambi konek seanyar wah nanti nanti digawe dibangka bangka nanti dipamer pamer nanti digawe nanggone mall digawe hining diga resepsi seanyar nanti selfie gini panggih bareng berserot amoh oleh fungsi tinggok masak tinggok gelang saran konek semua mo w suelek digawe dikepel dikekeset digawe lap dikepel dikekeset digelap raken diapa oh bojo yang ngono nanti seanyar digandeng dikandeng dikandeng soal seorang guridewe bojo dik seanyar digandeng dikandeng dikandeng dipamer pamer dikac selfie anak ngane ngane anak ngane 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 dui anak telur mulai meleng soal yang mbune pesing dikandeng balik dikandeng anak apa anak itu itu mambu lengok gas lebih emang gelekrangan ditambahnya salep warna jodoh warna sedio seri lengok gas jadi ngerakut bujo podokarung ngerakut kompor nyebutnya ngerakut dikin yang menukui modelnya podokarung ngerakut kompor ngembang nyebutnya kamu gak usah terkontaminasi dengan omongan kiai aku rapi aku nyumbang ya rapi ini kalau nyumbang tapi kalau diundangkan ceramah mereka sangunnya dipotong ini yang pun sepuh kalian mulai ngotong niko bareng wis mati di bareng wis mati terus di bujo orang gelem ngancani anak orang gelem ngancani konco sampeyan paling akrab tapi ada yang selalu siap menemani sampeyan setia selamanya hingga ke syurga Sinten gusti gusti niku janjinya Allah biar mbak anak jali suman dagarani aku siap menemani orang-orang yang bertikir kepadaku wong seng ahli dikir niku selalu dikancani gusti didampingi gusti urib dikancani Allah mati dikancani gusti gua yang aku sampaikan niku kancani gusti niku tapi jangan ngomong di tanggamu macam-macam sama aku aku ini kancani gusti Allah ya jangan ngomong halo macam-macam niku ini artinya ini kan selalu didampingi Allah selalu dalam pertolongan Allah selalu dalam kasih sayang gusti yang paling penting niku mati nih kalau ini kalau ini paling penting niku mati nih manusia dinilai itu kan mati nih buatan urib itu bu saman ngomong ini ngomonganku atau terpesona memandang wajahku tolong ya jangan dibandingkan dengan cak dikin bainas sama was sumber minyak jari cak dikin obi yang nomenomanku ngomong jari wes eh manusia itu yang dinilai bukan hidupnya tapi matinya makanya kan jenis nabi akan pesen lada'jabu bi amril abdi hatta tanduru keifayuktamu bih kamu gak usah heran ada orang muripi api ente nono mati nih kamu jangan terlalu membenci orang yang jelek ente nono se engkau mati nih nih ini diangin-angin ya ada orang muripi dari orang api orang muripi dari orang api bareng tua-tua nakal mati nih suul khatimah ada orang muripi cilik nakal secara karu-karuan ini contohnya pinggir gue ini contohnya ini contohnya ini contohnya kayak gue jilik gue nakal bahasan gede nakal banget hahaha bareng sepuh tobat gak ada yayasan gak ada pondok ini ngerti nih muka-muka husnul khatimah ini pancanya lakonin itu ketbiyani loro pertama menungso diwakili nabi adam nomor loro setan hahaha jadi hahaha hahaha kamu tak terang hahaha kamu tak terang hahaha kamu ini bu manusia itu manusia itu yang dinilai itu matinya bukan hidupnya mulanya ada orang murip itu hebat rau sanggumun teman-teman gak usah heran teman-teman lihat endingnya seperti apa paham betul paham betul lihat endingnya seperti apa saat ini orang wah itu hebat itu hebat ya biasa mawon jenengan biasa mawon pertama lihat asarnya seperti apa hasil dari kehebatan dia itu apa hasil dari kehebatan yang tampil itu apa kalau hasilnya itu maslahah manfaat banyak manfaat oke kita syukur Alhamdulillah mudah-mudahan bisa meneladani dan mendapatkan berkahnya tapi kalau gak ada hasilnya gak ada manfaatnya ya rasanggumun yang kedua tunggu endingnya seperti apa demikian pula lihat jenengan mengalih wang wali mengalih wang wakal jangan dipandang rendah jangan dipandang hina tunggu nanti endingnya seperti apa matinya seperti apa kalau jenengan ini itu yang hebatnya oh biasa mawan jadi orang mengerti mati seorang yang dikenal ini seperti ini yang dikenal ini ini tambah orang mengerti mau dari mengerti tunggu bagaimana kematiannya mulanya tak boleh menunggu yang diperanggap yang diperanggap hari kematiannya beda kalau nabi seperti nabi ini jelas apinya awal sampai akhir sehingga yang diperingati hari kelahirannya namanya maulid jadi umumnya yang diperingati hari kematiannya namanya haul mergesa api apinya kok mati ini jadi yang paling menentukan aku mati nabi terus kemudian jangan menelaah menjustice seseorang itu karena kejelekan gue ditonton dari sepihak saya itu pencipta lagi pencipta lagu lagu pencipta lagu judul-judul saya itu ketoe elek tapi isinya api misalnya judul lagu mister mendem saya tidak bercerita dengan mendemnya tapi saya lebih bercerita mendem itu lebih kepada muderot daripada manfaatnya jadi ketoe judulnya elek tapi isinya becik lagu sidorondo itu karena sebuah cinta mengantik rondo ini bukan masalah rondo itu bukan tapi cinta suci nya yang tertanam dalam hati nya ketoe judulnya elek tapi isinya api enten lagu lagi tragedi tali kotang laku ketoe judulnya elek isinya api nah itu jadi setidaknya jenengan faham lah ngerti gak oke jadi manusia itu yang penting mati mulanya dikongkong ngatah-ngatah akan zikir supaya mati ini pas zikir mati ini menungso ini kondisinya seperti apa tergantung kulina menali gaurib ya orang itu nanti kematiannya sesuai dengan kebiasaannya ketika hidup ketika hidup mati ini ya zikir tapi mati ini mati lali mulanya dikongkong ngakeh-ngakeh di zikir supaya mati ini pas zikir mati ini pas zikir tidak dikongkong 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 yang mati ini mati ini mati ini mati ini ya Allah kok gak nyawa sampai pas difoto sampai mati ini mati ini mati ini mati ini tergantung wayah jiret pas difoto jiret mati ini 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 foto ulang foto ulang punya tergantung waktu jeret Hai paham betul Hai jenengan pas di jeret karo gusti Allah kok Allah jeret ikut salah wasin jenengan Allah 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 seolah wasi didampingi gusti sampai tekan suargo Hai bodoh karo foto pas jeret kok mingkem salah wasi mingkem kalau-kalau nanti ngomongkan bucuku tengah wongi ngonten ayo mengoh ya kok mingkem terus menekan subuh mingkemae aku benci aku mok mongau lesebukan mengori apaan itu hahaha Hai lesebukan seneng mingkem apa seneng mengoh ya karena pukul mbok sekali mengong loh bucuku lu kelapa mengi mengong-mong kalau bucuk lu ngatek rambat jadzi lesebukan seneng mingkem apa yang dijeret kok mengong-mong kalau masih yang mengong-mong kalau mulanya yang paling penting niku pas wayah jeret lah sampai ngekeh ngekeh ngezikir engkau wayah dijeret ditoto api disetel api karo gusti tabel ini sampai anek sergeb zikir bencing wayah sampai an mati jeret niku disetel api karo gusti Allah mergo nopo wong sing sergeb zikir disenengi gusti Allah tukang foto winek seneng karo wong sing difoto mesti dipilih no posisi sing api ayo siap-siap siap-siap eh kendiliun kendiliun dengak-dangak-dangak-sidi eh senyum-senyum lihat kamera 1-2 jeret api dadi nih mergo apa tukang foto nih seneng karo sing difoto sampai anek disenengi gusti Allah yungono ayo siap-siap mapan tarik nafas jernihkan hati pikir la ilaha illallah senyum jiret mula ne mati ne mesem paham betul tukang foto ne ora seneng karo wong sing difoto rangiro dipilih no posisi sing api malah digolek na sing ngwelek dinceng tak orang di jeret jeret dinteni pas mangap bareng mangap jeret terus di zoom matanya melorok metot metod 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 jarang loh sama ngulak kiai senerang no model ini ke angel mulanya larang enak terima cengengesan yukiya itu semua dagelan mulanya ngajin aku guyon ya guyon tapi kuduano ilmu nih kuduano hikmai paham ke oke mulanya niku digengen ngadah-ngadah hakan zikir ngasih ki zikir ropo sing paling api kangkone sampeyan yu zikir sing paling cocok sing dati eno hati ini sampeyan tentrem niku zikir sing paling api soalnya ngeten zikiri podokaru jajan teka gusti Allah ibarat buah macem-macem mergomenungsa macem-macem Allah menyediakan wikir untuk manusia itu macem-macem ibarat buah ada salah ada dondong ada jeruk ada duku ada klengkeng ada anggur kates gedang macem-macem lah sampeyan sing paling cocok buah apa sing paling enak ning wetenge sampeyan buah apa enak bar di pangan awa e kroso sehat kroso penak kwi cocok terus no paham betul ya Allah kok kita e ramudung no kita e ligir gak ngotun iku dising sampeyan wajah cocok ngati penak tentrem kan terus no ibarat buah aku takkan dijawab duren enak nopo mboten sing banter enak nopo mboten enak kanggoni sing doyan soalnya ono wong radoyan duren wanten nopo mboten wanten ilat kere duren iku enak bahkan reganya larang buah sing kelas atas duren enak tapi orang kabeh wong cocok mangan duren zikir yang ngono ono zikir ini sing diwocon dati ada wongi sombong aku kapan mocoiki rapi bolak-balik keturutan aku aku kapan mocoiki no gembok tak cekl tak tar udar diwik ini kan datik ngomongi sombong toh bahaya mboten ngaduni gak bahaya tak Tensinya tinggi, darah tinggi, mangan, duren, jeruk, enak apa buatan? Enak, kalau ada orang yang cocok, tapi ada orang yang dua asam lambung tinggi Bukan buatan saya, pikir tidak menonton itu Moga-moga saya akan paham Nah, pikir yang kita baca itu sudah dipilih oleh ulama bersanat langsung Sampai Rasulullah Muhammad SAW Jadi, dipilih tidak, jadi aman dari resiko Aman dari pantangan-pantangan Dan tidak membahayakan Bukan, ibu? Mula-mula, saya ingin merasa, pikir ini rasanya yang ayam Oke, siapa yang mengerti di utangmu? Jangan lupa, jangan lupa di utangnya Mula-mula, saya ingin merasa, saya ingin merasa Allah, 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 Allah Padahal Imam Ghazali itu gudangi zikir Gudangi ilmu, itu Imam Ghazali Tapi, zikir yang paling cocok bagi beliau Allah, 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 Allah Padahal gudangi ilmu, gudangi zikir Lah, kok terima Allah, Allah, Allah Ibarat uang dua restoran Menu makanan lengkap dan meriku Tapi, uangnya senangannya Segel, kalau sambil terasi, kalau teridak kok Itu yang paling nikmat Paham bukan? Paham Ya Allah, kulah tidak ada konca Sugih mobilnya wapik-wapik Pitu, tapi tidak ada mobilnya Tapi, lihat putih-putih ini sepeda montoran Kenapa? Ya, karena dia merasa paling cocok sepeda montoran Paling nyaman, paling nikmat sepeda montoran Padahal mobilnya kata Paham bukan? Ada uang wik Asalnya di bucuk Eh, ada uang wik Asalnya Dua bucuk gak wanteng Bagus Tapi, orangnya lorororan Bukan Racocok Bareng oleh bucuk elek Masa kita seger Celong Celong Mereka cocok Guang-guang mau cocok Si, Pak Yayi Ini kan bula balik Modo aku terus Sagi gini Sampai ngerti aku Aku utangku Akeh apa sidik? Aku mau di jebak kalau pertanyaan Batman Akeh apa Akeh apa Akeh apa Aku nanti utang aku ya nanti Tidak Aku Yang utang duit ya tahu Terus Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana orang-orang itu? Orang-orang di buju ayu, itu gering-geringan Lora-lora, terus gak jadi ganti buju orang itu Uwagir orangnya sehat, mergococok Enak ini, asalnya bujuannya ngwayu, Lora-lora, lora-lora Hai saja ini aku yang disasari aku lorongan ya Hai enggak kalau puran-puran mawan monetizol Oke Pak Yayi tadi genik lo syukuran ikum boten-boten uang ikut dipek bojo karena tadi genik gurti unek-unek ke di sengenim awan diwadoni mawan ikutlah segede Pak Yayi monggo pribun minggu yang lalu ikut rame karena cak diken gara-gara ngeming salah paham Pak Yayi ceritanya poncak dikenikura kisah beli tanggapan merek anuwayangan kali Pak Anom seming tiga hari buat terwangsul bun gue ngomah yo aku tanggapan bablasan yang ke diri nengawin nganju orang mule gue ngomah kali karo tarjo tarjo niku sing soerang mangenkulo Pak Yayi sing soisah-isah sesok ngumbay ngoten suatu ketika tarjo niku diwe alah kali sak diken jota tarjo kone ngomah ya ngancani mbak yumu nyimut iki cuaca mendung sayak karo katoe mbak nyimut wik angkatan terus manue lebok no hehehe Hai lakuanku bekti kali hong lanang tarjo niku tuk 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 mbak nyimut niki klo diwe kale cak diken klo gima uspia mbak Pak Yayi jota rjo kato karo saya mbak nyimut wik angkatan terus manue lebok no oh yowes joh manut wae wang aku kikur imame imame cak diken makmume cak dikenung cak diken ke imamku ghe akhirnya klo kedatian kato kale saya akulanku diangkat terus manue dilebok ke mergore cuacanya mendung manue tarjo kulit kulit telung dinoram itu tekoma Pak Yayi Hai gole imame tarjo neng di lah ketemu pora manue akhirnya dan wispurek nih Allah ya gari tetapi kursi Allah enggak makhluk macam-macamnya ya Allah ya kami kuasanya kursi Allah ini jenis bashirau wana liroh betul nopo nopo eh pokok eh Hai ono ngaji nih yeh nah nek Sayyidina Usman Niku zikir yang paling diremeni Al-Quran Sayyidina Usman iku naik moco Quran Niku atin iku ayem tentrem mulanya Sayyidina Usman iku naik sholat dalu setiap dua rokaat khatam saqoran rokaat pertama habis fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim dhanikan kitabu larui bafi hudan lil mutaqin sampai just lima alas rokaat kedua habis fatihah mulai just 16 sampai minal jinnati wanas khatam setiap sholat dua rokaat nih aku khatam saqoran jadi rokaat pertama mari fatihah lima last jus rokaat kedua mari ini fatihah jus 16 sampai jus tulung puluh lima last jus meneh kok kuat kuat mergoh seneng pedukar bujomu lo bu saking seneng jandonan warung ambuk mulai jam walu bengi sampai sholah-sholah tarhim yuk kuat kok gimana pembentuin? seneng mergoh uang ini aku ngerasa seneng dekat dengan Allah masya Allah ditinggal Allah sedilu nangis mulai wali-wali Allah kekasih-kekasih Allah itu banyak menangis kenapa? karena beliau-beliau merasakan cinta yang sesungguhnya betapa nikmatnya dekat dengan Allah betapa nikmatnya hati selalu tersambung dengan Allah mulai nangis tidak berkara apa-apa wadih keilangan gusti Allah wali-wali gusti Allah ini sering nangis jadi kan kalau mau cakap Quran hati lak yuk rasu adem di sini tahu nggak lu panceng ini kalau mau dibirin ini nyanyi ini mbak nyimut ini wau tombo hati termasuk apa ini? mau cakap Quran angin-angan kok sama nganeh sak makna ini kok nah oleh karena itu mari selanjutnya kita berikan waktu dan kesempatan kepada beliau berdua pasangan yang ibarat nasi dan silidnya dandang hancur ya ini namanya pasangan yang saling melengkapi kan gitu kekurangannya cak digin dilengkapi oleh kelebihannya mbak nyimut dan kelebihannya mbak nyimut dilengkapi oleh kekurangannya cak digin oh boleh bali aku gun kurang hahaha hahaha amin 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 Oke Satu-satunya profesi Yang tidak ada terjeret KUHP ini Ada gelan Tidak nyangka Kalau Cak Dikin Rawoh Sekalian keluarga Terus Ustadz Polisi Ini Eko Yulianto Rawoh Masya Allah seneng aku Seneng Ini beberapa kali ketemu aku Ngaji di daerah Wanagiri Di daerah mereka Beliau selalu Di daerah kiai-kiai Di daerah di sekitar sana Mesti beliau selalu merapat Beliau selalu khidmah Sehingga Keberkahan Keberkahan Beliau Dekat dengan para kiai Kiai-kiai Besar ini Beliau akrab semua Beliau dekat semua Seneng aku Beliau rawoh Seneng Cak Dikin Gimana terus Jangan Sengengkan Meriki Sinten Dalam Jangan Sengengkan Meriki Sinten Gek Karep Kulok Kiyamba Ya Harusnya Apok Meriki Seneng Jamaai Konconi Oke Kalau Nyuwen Pangabun Bisa menjadi inspirasi Untuk teman-teman Seniman yang lain Bahwa Sebagian rizki Amanah dari Allah itu Ditasarufkan Untuk Jalan Allah Nama pondoknya Adalah Yayasannya Bumi Tanah Jawi Nama pondoknya Adalah Tanah Jawi Gara-gara Saya membuat pondok Itu Karena Pak Amparjahit Ngajing Genkulo Saya itu Pernah Mengadakan Pengajian Sudah Tiga tahun Yang lalu Jamaah Kuloni Mulai Wong Telung Puluh Lima Sampai Kami menghadirkan Pak Amparjahit Lebih dari 6.000 Pengunjung Tepuk tangan Untuk Cak Dikin Masya Allah Ya Kulon Salaman Kali tamu Kulon Wong Nemewu Kan Poklek Tanganku Langsung Saya nangis Tengar Ngar Sani Gosya Allah Ya Kulon Nyuwen Pondok Fah Insya Allah Mungkin Dengan Pondok Ini Akan Mendidik Putra Putra Hafiz Quran Amin Supaya Kita Menjadi Pondok Yang Unggulan Bahkan Beliau Itu Punya Penginapan Penginapan Yang Dulu Disewakan Untuk Tamu Hotel 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 Tadi Ada Gonen Dueso Dikin Dueso Dueso sekarang di alih fungsikan tinggal kamar santri jadi bayarannya langsung gusti Allah termasuk malam ini cak dikin rawuh meriki bayarannya langsung gusti Allah Alhamdulillah kalau termasuk panjang dengan a turun dan penginapan kloge matur wun panjang dengan turun dan penginapan terbogasannya penginapan kalau sumpahkan tenang bayu hahaha hehehe lagi makanan ikum makname kong gawipon bodoh aja tinggung penginapan masuk piya ikut di penginapan hai ye matur wun ya I brother zijnig Assamdulillah momenti AI Ahmed Soodhi nyon bangga pun dan kofi pun kirang cocok banget contoh 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 Muhammad shodiyakin shodiyakin Muhammad shodiyakin ayo ayo Muhammad shodiyakin alhamdulillah berkas ini pun berarti misalnya setiap malam rutinan kepinginnya gak teman ini ya weh gampang kalau mau menawanya yang teka menek kalau mau layar ini kalau mau nanti undang-undang rutinan ini kalau mau nanti undang-undang yang teman-teman dhukis yang teman-teman dhukis yang teman-teman yang teman-teman pembagian sarung waktu ini mau ngekapi weh anu benceng ahad keliwan malam senen lagi mendatang ada durpreis bagi-bagi sarung sak pabri kita sambil menggali potensi anak-anak jatikin sambil kita evaluasi bagaimana kondisi anak-anak Indonesia bagaimana kondisi anak-anak Islam karena Islam dan Indonesia ke depan seperti apa kan jawabannya aja pada anak-anak dan dari situ saya dapat banyak ilmu jadi ada anak yang subhanallah baru kelas 4 MI sudah hafal Al-Quran ada yang punya potensi pintar ceramah ada yang pintar sholawatan ada yang terlalu SMP ada yang mengerti rukun Islam ya Allah ya garim jadi ya makanya kita mulai kalau ngerintis ini jadi mulai tahun 2011 jadi mulai 2011 Alhamdulillah kunci utamanya adalah istiqomah jadi mulai tahun 2011 sampai hari ini Alhamdulillah jama'ai tetap istiqomah saya yang paling larang ngeri istiqomah ini misalnya jama'ai ngantuk satu sewu ke nyurah kamut tapi ini lebih dari 100 ribu soalnya ini yang nonton bukan hanya disini yang nonton ini ya saya kemarin waktu safari dakwah ke Kalimantan itu rata-rata mereka itu adalah penonton kita ikut ngaji kita di Youtube jadi ini Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua bahkan Hongkong, Taiwan, Korea Singapura banyak yang derek nonton ini sama ini tekan luar negeri tekan luar negeri wanggyeh kulong gitu kabari kali Bapak Mbok Kuloh Bapak Mbok Kuloh kan pun sedoh ini kuten akhirnya ini akhirnya dia cerita lihat-lihat lihat-lihat lihat Mbok Kulohan Marisyah itu oh nyaji oh iya Pak santai apa Pak? santai iya wakku mau ketemu jadi ya dilongkar sama penyusul Rono kok makanya ini ini harus kabar-kabar disik jadi Bapak Mbok saya sampaikan Alhamdulillah seneng Alhamdulillah anakku harap nyusul ini saya ngaji Insyaallah di alamati husnul khatimah amin terus ini Alhamdulillah jadi seneng ini menjelaskan ini seneng di 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 Pak Eko ini ya di dongak ini mungkin-mungkin tambah syiar tambah barokah Pak Eko sakit terus berjuang ngeramut santri-santri ini anak-anaknya karire ini semakin sukses demikian pula pondoknya cak dikini mungkin-mungkin terus berkembang terus syiar mungkin-mungkin cak dikini husnul khatimah amin malikat Israel masih ngeliter ayo bareng-bareng dongong ya ini sakit yang dalemnya tebe-tebe kipun pulau nyuan Pangapunton ini kadang diprotes kali jamaah aku parah ini adadak esok ketemu karo abah ini jenengnya apa yara ketemu huy ini jenengnya apa yara ketemu bu Pangapunton misalnya sealaman kalian jenengkan setunggal setunggal ya petang dino petang benginung ini ini lagi pun kepanggih itu jaman itu protes berlitar protesan parah ini ada itu berlitar orang ketemu abah kecewa kamu yang jogja yang ada rasa mangkat woy orang ketemu abah kamu yang kbkb ngundang ini ini apa kepanggih lo lak bedo itu kamu itu pengennya kan selalu deket sama aku emang aku sih gak ganteng tapi ngangenin semuanya rawin jenengkan berkai pesantren menikau dan insyaallah majlis menikau yang dados wasilah bingjing pulau panjeningan sarang-sarang kembal suargan ibn Allah Al-Fatiha kalau kita menajah kita menjahadah dengan bahasa Indonesia kalau kita tundukkan kepala kita tengadahkan kedua tangan kita kita jernihkan pikiran dan hati kita kita sambungkan kepada Allah dengan penuh keyakinan dengan penuh keikhlasan yakin bahwa malam ini Rasulullah hadir di tempat ini hadir di majlis ini membersamai kita mengelus dan mengusap satu bersatu kepala kita mengusap pundak kita sambil tersenyum memandang kita dengan penuh cinta dan kasih sayang yakin bahwa doa-doa kita diijabah oleh Allah yakin hajat kita hajat-hajat kebaikan dunia akhirat dikabulkan oleh Allah s.w.t sekali lagi seluruh jamaah mohon kesadaran dan keikhlasannya untuk sama-sama menundukkan kepala menengadahkan kedua tangan sambil kita yakin tangan yang kita tengadahkan ini untuk menerima anugerah-anugerah indah dari Allah s.w.t ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Mari sama-sama yang ikhlas Ya Allah, Ya Allah Sekali lagi, lebih tulus, lebih khusyuk, lebih ikhlas Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ini ismul a'zum, jangan hanya lesan kita yang membaca Bapak dan ibu pikiran dan hati kita menyatu sama-sama Mengucapkan Ya Allah, Ya Allah Mari Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Allahumma salli' ala sayyitina Muhammadin wa'ala alihi wa sallim wa radiyallahu wa ta'ala Kulisuhabati Rasulillahi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil alamin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Terima kasih Ya Allah Engkau telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kami Berikan kekuatan kepada kami untuk pandai mensyukuri nikmat-nikmatmu Dengan syukur yang benar Dengan syukur yang dalam Dengan syukur yang sungguh-sungguh Ya Allah Ya Dhal Jaladi wal Ikram Ya Dhal Tawli wal In'am Terima kasih Ya Allah Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini Ya Allah Berikan kemampuan kepada kami Untuk bisa menjalankan perintah-perintahmu Dan meninggalkan larangan-larangmu Berikan kekuatan kepada kami Untuk bisa menyempurnakan ibadah kami Menguatkan iman kami Mempertebal keyakinan kami Menyempurnakan rukun Islam kami Hingga kami Engkau beri kesempatan untuk berziarah ke Makkah dan Madinah Ya Allah Berikan kesempatan kepada kami Untuk bertawaf mengelilingi Kaabahmu yang mulia Berikan kesempatan kepada kami Untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW Ya Allah Kami mohon kepadamu Ya Allah Jadikan majlis ini taman syurgamu Ya Allah Tempat dimana kelak kami akan berjumpa denganmu Kami akan memandangmu dengan pandangan penuh cinta Ya Allah Jadikan majlis ini taman syurgamu Ya Allah Tempat terindah yang akan kami tinggali selamanya Kelak di akhirat nanti Ya Allah Jadikan majlis ini penebus dosa-dosa kami Ya Allah Jadikan majlis ini penebus dosa-dosa kedua orang tua kami Yang sampai hari ini kami belum bisa membalas budinya Sampai hari ini kami belum bisa membanggakannya Sampai hari ini masih banyak dosa-dosa kami kepada mereka Ya Allah Jadikan majlis ini penebus dosa-dosa seluruh jamaah yang hadir di majlis ini Ya Allah Ampuni kami Ya Allah Ampuni kami seluruh jamaah yang hadir di majlis ini Ya Allah Sekelam apapun masa lalu kami hapuskan Ya Allah Sebusuk apapun aib kami hilangkan Ya Allah Sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kami maafkan Ya Allah Sebesar apapun dosa-dosa kami ampuni Ya Allah 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 Ya Allah, terimalah seluruh ibadah kami, Ya Allah, terimalah zikir kami meskipun kami sering melupakanmu, Ya Allah, terimalah zikir kami meskipun jarang sekali kami mengingatmu, Ya Allah, terimalah ruku dan sujud kami meskipun kami sering tergesa-gesa dalam menjalankannya, Ya Allah, terimalah sholat kami meskipun kami sering tertunda melaksanakannya, Ya Allah, terimalah sujud kami, terimalah ruku kami, terimalah sedekah kami, terimalah bacaan-bacaan Al-Quran kami, Ya Allah, betapapun kami kurang baik dalam menjalankannya, Ya Allah, ampuni kami jika sampai hari ini, di usia kami sampai malam ini, masih sering engkau saksikan kami melangkah ke tempat-tempat yang tidak engkau ridai, Ya Allah, masih sering engkau saksikan kami melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepadamu, Ya Allah, ampuni jika kesibukan kami dengan pekerjaan kami membuat kami sering melupakanmu, Ya Allah, ampuni kami, Ya Allah, ya mutabbirutabbir, Ya Allah, karuniakan kepada keluarga kami, keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah dan barokah, Ya Allah, sempurnakan kebahagiaan keluarga kami dengan rahmatmu, dengan cinta kasih sayangmu, Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak keturunan yang salih-salihah, anak-anak keturunan yang berbakti kepada kami, yang menghormati kami, yang memuliakan kami, yang membanggakan kami, anak-anak yang tidak durhaga kepada kami, tahan mereka agar tidak berkata kasar kepada kami, Ya Allah, meskipun kami kurang bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka, layani kami dengan kasih sayang mereka, Ya Allah, betapapun kami kurang bisa sabar dalam melayani mereka, Ya Allah, jauhkan dari kami anak-anak yang durhaga kepada kami, jauhkan dari kami anak-anak yang melawan kami, anak-anak yang menentang kami, anak-anak yang menjurumuskan kami ke jurang neraka-Mu, Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang mampu mengantarkan kami menuju tahta syurgamu, Ya Allah Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim kami yakin rahmat kasih sayangmu meliputi semua alam semesta, senakal apapun kami, sebejat apapun kami, sebanyak apapun dosa-dosa kami, kami yakin ampunanmu jauh lebih besar daripada kemaksiatan dan dosa-dosa kami, senakal apapun kami, Ya Allah Ya Allah, ketika saatnya tiba, karuniakan kepada kami husnul khatimah, karuniakan kepada kami husnul khatimah, ya Allah ketika waktu ajal kami tiba, panggil kami menghadapmu pada waktu yang terbaik, di saat yang terbaik, di tempat yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik, Ya Allah Ketika ajal kami tiba nanti, jangan biarkan kami sendiri, Ya Allah Jangan biarkan kami sendiri, Ya Allah Hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada Hadirkan anak-anak kami di sekililing kami, Ya Allah Ketika kami menghadapi nazak sakaratul maut Jangan biarkan kami sendirian Jangan biarkan kami takut berpisah dengan mereka Jangan biarkan kami sendiri, di saat kami takut dan berat berpisah dengan anak-anak kami, Ya Allah Di saat kami menghadapi nazak sakaratul maut Genggamkan tangan kami dengan tangan-tangan mereka, Ya Allah Satukan tubuh kami dalam dekapan mereka, Ya Allah Bimbing kami, talqin kami, kalimah tawhid, La ilaha illallah Dengan lesan-lesan mereka, Ya Allah Tempelkan lesan anak kami ke telinga kami Agar mereka membimbing kami, menuntun kami Untuk mengucapkan kalimah tawhid, La ilaha illallah Ketika kami sudah mati, Ya Allah Mendikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka, Ya Allah Bersihkan kotoran-kotoran kami yang tersisa dengan tangan-tangan mereka, Ya Allah Karena kau mahat tahu betapa dulu tangan ini ikhlas Membersihkan kotoran-kotoran mereka ketika mereka masih kecil Ya Allah, kafani jasad kami dengan tangan-tangan mereka Solatkan jenazah kami dengan barisan mereka, Ya Allah Angkat jenazah kami dengan pundak-pundak mereka Masukkan jasad kami ke liang lahat bersama lantunan doa-doa mereka Sinari kubur kami dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh mereka Selamatkan dan syafa'ati kami kelak di akhirat dengan kesolehan anak-anak kami, Ya Allah Terimalah permohonan kami, Ya Allah Terimalah zikir kami, Ya Allah Jadikan seluruh jamaah yang hadir di majlis ini, Ahli syurgamu, Ya Allah Jauhkan dari adab kubur, Ya Allah Selamatkan dari siksa neraka, Ya Allah Bahagiakan dunia akhiratnya Bahagiakan dunia akhiratnya Bahagiakan dunia akhiratnya Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fi al-akhirati hasanah Waqina azab an-nar Waqina azab an-nar, waqina azab an-nar Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Rabbana taqbal minna innaka anta s-sami'ul alim Wa tiba'alayna ya maulana innaka anta tawabur rahim Wahdini wahdina wa wafiqna ilal haqi Wa ilau tarikun mustaqim Jajallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam Ma huwa ahluh Bifadli subhanarabbika rabbil azati amma yasifun Wasalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Taqbal binna bisiril asrar Wibi asrari siril fatihah Qaudhubillahi minasyiktaun al-rajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Imanike yawmiddin Iyakana umuduwa iyakana sa'inuh dina suratul mustaqim Suratul ladina annamca anihim ghairil maktubi anihim Malabdudlin Rabbifillahi wali walidayya walil mu'minin Amin ya rabbil alamin Monggo kita sarang-sarang mau co-doa Khaffarotul majlis Sadaranya mangkai Wali santri Engkang pada mangkai putrani Tau diri nge Dipon batasi nge Terhantan waktali nge sampun Sa'an tawes tanggu Subhanakallahumma Wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Terus pun Sudah ya rawih pun Mugi-mugi berkah Sudah ya nipun Wafakanallah wa iyakum lima yuhibbuh wa yardah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabar ya Zahidu an la ilaha illaik